Nama Watu Beloro sudah tidak asing lagi bagi warga Mojokerto, khususnya yang bermukim di wilayah utara Sungai Berantas. Namun yang tak banyak orang tahu, batu yang dikeramatkan itu memedam legenda kutukan dari kesatria zaman Majapahit. Watu Beloro terletak di pinggir jalan raya Mojokerto, Gersi. Tepatnya sekitar 100 meter dari pemukiman penduduk Dusun Pasinan, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, atau di tepi hutan Perhutani. Jaraknya hanya sekitar 9 kilometer dari alun-alun kota Mojokerto. Wisata Watu Beloro menyimpan sebuah mitos yang berkaitan dengan sejarah Majapahit. Situs ini cukup populer di kalangan masyarakat Jawa Timur. Wisata Watu Beloro adalah salah satu titik yang diyakini menyimpan energi keramat sebagai bagian dari kisah Majapahit. Meski dibegian, ada perbedaan antara narasi yang dipercaya masyarakat dengan yang diungkap oleh pembacaan sejarah. Dalam sebuah penelitian yang dikerjakan oleh salah satu universitas negeri yang ada di Surabaya, didapatkan kisah mengenai Joko Wilis dan Nyibloro di balik keberadaan situs ini. Joko Wilis dan Nyibloro adalah sepasang kakak beradik. Mereka adalah keturunan dari Wiro Bastap, salah satu orang kepercayaan kerajaan Majapahit di tahun 1293. Itu adalah awal masa pendirian kerajaan. Digisahkan Wiro Bastap diutus untuk mencari sebuah pusaka yang hilang. Wiro Bastap mencari pusaka tersebut sampai ke Gunung Wilis, lokasi Watu Beloro saat ini. Dalam penjaraan pusaka tersebut, Wiro Bastap bertemu dengan Dewi Kemuning. Mereka menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Joko Wilis. Lama setelah kelahiran Joko Wilis, pasangan ini dikaruniai seorang bayi lagi. Kali ini seorang bayi perempuan diberi nama Nyolas. Tugas pencarian pusaka pun belum dapat dituntaskan. Wiro Bastap yang sudah berumur tak lagi dapat melaksanakan pencarian. Ia pun mendugaskan anaknya Joko Wilis dan Nyolas mengetahui serta membantu. Sampai suatu ketika setelah lamba pencarian tidak membuahkan hasil, Nyolas bermimpi bahwa pusaka tersebut berada di dalam hutan di dekat keluarganya tinggal. Nyolas dan Joko Wilis berencana untuk mencari pusaka itu kembali di sekitar Gunung Wilis. Namun ayahnya berpesan, jangan sampai masuk ke area hutan narangan. Sekian lamanya mencari pusaka, tidak kunyuh ditemukan sehingga Nyolas merasa perlu mencari ke area hutan narangan. Joko Wilis pun tidak sepakat. Namun Nyolas memaksakan diri masuk ke hutan narangan sendiri. Di tengah hutan narangan, Nyolas menemukan sebuah lubang yang mirip dengan sumur. Ia berencana mengajak Joko Wilis sebab ia merasa mendapatkan firasat bahwa pusaka yang dicari berada di dalam sumur tersebut. Di depan sumur itu, kedua kakak beradik ini berdebat. Nyolas bersikeras masuk ke dalam sumur untuk mengecek apakah pusaka tersebut berada di dalam sana. Joko Wilis yang khawatir, akhirnya hanya bisa menunggu di atas. Sampai beberapa lama terdengar teriakan Nyolas meminta tolong. Ia mengaku kepanasan dan gatal suruh tubuhnya. Saat berhasil diangkat keluar dari sana oleh Joko Wilis dan Wirobastav, tampaklah sekujur Nyolas penuh luka. Dalam bahasa Jawa, itu disebut Borok. Maka bergantilah nama Nyolas dengan nama Nyiborok. Sangat lama Nyiborok tak kunjung sembuh. Tak disangka ia masih penasaran akan pusaka tersebut. Nyiborok pun mengajak Joko Wilis untuk kembali melakukan pencarian lagi ke hutan narangan. Kali ini Joko Wilis sangat tidak setuju. Mereka berdua akhirnya terlibat cek cok hebat dan berakhir dengan perkelahian. Joko Wilis dan Nyiborok aduk kekuatan hingga pertengkaran tersebut terdengar oleh ayah dan ibu mereka. Dua orang ini berusaha menghentikan putra-putrinya. Namun kekuatan mereka tidak sebanding. Tubuh Wirobastav yang sudah tua, terhempas hingga merasa sangat marah. Wirobastav mengucap kata-kata kutukan kepada dua anaknya. Hati dan pikiran kalian seperti batu. Dan sekejap mata, tanpa disadari kedua, anaknya pun menjadi batu. Dua batu itulah yang kini menjadi ikon situ suatu Borok. Kata Borok sendiri merujuk pada bercak hitam seperti kata Borok yang disematkan pada Nyiulas. Berbeda dengan cerita mitos yang diakini masyarakat. Dalam kacamata sejarah di duka area Watu Borok ini adalah tempat rombongan Majapahit kalpam beruntakan Rakuti. Pasukan Prabu Jaya Negara dan Gajah Mada bersembunyi di hutan Mojoroto yang kini disebut hutan Watu Borok. Jadi kemungkinan Watu Borok kala itu menjadi semacam pos penjagaan. Mengingat lokasinya tinggi, jika memandang ke selatan bisa langsung memantau arah istana yang ada di Trongulan.